Jadi kita panggil ini dia Atta Halilintar Halo semuanya Selamat datang kembali Good afternoon Datang di studio masih aja live Ini live di Good afternoon Itu tadi ada suara-suara Halilintar Itu efek atau beneran di Yang katakan lagi hujan ya Tapi kira-kira maksudnya gak kedengeran Kalau ngomongin soal Atta nih Kebetulan kan lagi ada disini kita aja tanya langsung Kemarin kan sempet heboh tuh yang Oh iya Sempet ada disangkap pelagiat Ngambil video youtuber lain Itu kan Maksudnya udah diklarifikasi juga sebetulnya Cuman Good People pengen tau nih Klarifikasi kayak gimana Jadi sebenernya gue juga gak tau ya Akhir-akhir ini tuh banyak masalah-masalah Gak jelas tuh ke permukaan Contohnya gak jelas apa? Ya macem-macem lah kadang-kadang masalah kecil Tapi dibesar-besarkan gitu kan Cuman ini kalo gue mau klarifikasi Jadi ini sebenernya video yang memang ada Terkaitan dengan sponsor ya kan Dan video itu gue sama sekali gak tau tuh video orang Emang tuh editor gue waktu itu Ngemasukin gambar atau video handphone tersebut Sekitar 6-7 detik ya Nah dan video ini udah 2-3 bulan yang lalu Udah lama Udah lama Dan gue juga udah gak tau video ini masih ada apa engga gitu kan Tapi editormu gak tau kalo Kan aturannya emang gak boleh dong ambil Ya akhirnya aku langsung telepon Aku tegur keras Dan dia minta maaf-minta maaf sama aku Dan dia sebenernya gimana nasib Gue nih bang Karena gue bang atas sekarang jadi Maksudnya namanya dituduh pelagiat gitu loh kan Kalo tuh kan karya gue semua Misalnya video tuh ada 6 menit 6 menit tuh kan gue semua tapi yang dipermasalahin 6-7 detik tapi ya itu pelajaran juga buat gue Karena itu channelnya atas nama gue Jadi gue yang minta maaf Kok bisa kecolongan kayak gitu 6-7 sekret Emang gak misalnya disupersisi dulu gitu Sebenernya gini ya kalo mau dibilang-bilang kayak gitu Kalo di Youtube kita buka trending tuh isinya Dari nomor 1 sampe nomor 50 Hampir semua kebanyakan konten pelagiat Gak ada yang dimasalahin kadang-kadang 50 menit, 15 menit, 1 jam Gak ada yang permasalahin Banyak gitu kalo kita bicara soal pelagiat ya Cuman kenapa waktu gue yang 6-7 detik tapi langsung Dan itu cuma 1 video dari ribuan video yang udah gue bikin di Youtube Tapi minta maafnya memang sebatas kemudian di sosial media aja Atau sempet mau ketemuan sama orangnya langsung? Kalo gue sih orangnya gentle ya Kalo gue salah gue harus minta maaf Jadi gue minta maaf lewat gue langsung hubungin dia Gue minta maaf juga lewat instastory gue, lewat sosial media gue Dan kalo gue ketemu gue juga akan minta maaf langsung Oke gitu Pokoknya so far udah clear lah ya So far clear Kan video-videonya Atta ini banyak banget ya Ada yang berhubungan dengan jalan-jalan Terus ada challenge Ada video-video berbayar tadi juga udah dibilang sama Atta Nah yang paling menyeret perhatian banyak orang Terutama netizen itu prank Tapi meskipun itu ditonton lebih dari 6 juta kali Banyak yang bilang ini settingan Kita harus lebih kasih lagi Sebenernya itu nyata gak? Sebenernya video prank itu adalah banyak sekali masyarakat yang suka ya Oke Dan kita nge-prank itu gak boleh sembarangan Kadang kalo kita nge-prank gak minta izin aja Kemarin ada yang dituntut sampai masuk polisi Oke Mungkin kemarin sempet viral juga Contohnya kalo yang waktu di tempat cuci mobil itu Jadi kamu minta izin dulu? Nah kalo gue bikin Tapi abis itu gue minta izin Ya jadi waktu minta izinnya itu yang gue harus lama dulu Kadang-kadang belum lagi minta izin pertama Keduanya gagal, ketiga Gimana sampai berhasil Belum lagi ada orang Mungkin ada banyak orang yang gak tau Video itu pertama kali gue bikin Pertamanya gue udah takedown Karena orangnya 2 detik ke hapus blurnya Karena waktu itu view nya hampir 1 juta dalam waktu sehari Gue takedown, gue upload ulang Dan banyak sih Pokoknya prank itu gak mudah Tapi untuk membuktikan itu bukan settingan itu gimana tuh caranya Apalagi kan netizen itu kan sejahat-jahatnya ibu kuata lebih jahat ibu jari netizen Gua sedia Ya gue akan terlalu bergeraknya di sosial media ya gue tau banget lah netizen ya Kalo gue sih gak terlalu dengerin ya Gue mau bikin entertainment juga Dan gue bisa menghibur banyak orang Bisa memberi pelajaran buat banyak orang Dan memberikan mungkin suatu tontonan gitu kan Gue it's okay lah Tapi kenapa harus temanya cewe matre? Kan banyak kan dari seratusan Tapi kan yang jadi highlight tuh Yang paling banyak nih kayaknya soal cewe matre ada masalah Gini ya gini Sebenarnya video gue yang viral tuh gak banyak banget Cuman kenapa yang orang selalu masalah itu cewe matre Kamu bukan korban cewe matre kan kak? Jangan-jangan ini curhat Gini Orang Indonesia tuh terutama cowok suka banget memusuhi cewe matre Jadi gue taro lah di judulnya prank cewe matre Mungkin gue youtuber pertama yang naro judul prank cewe matre Yang tadinya di luar itu namanya gold digger lah atau apalah Gue taro cewe matre dan ternyata orang Indonesia tuh suka Cowok-cowok Indonesia tuh suka namanya cewe matre Jadi dia bikin lagi aja ya Tapi gue tetep kasih penjelasan Cowok matre itu normal asalkan sesuai dengan tempatnya dan tidak berlebihan Kalo cowok matre? Kalo cowok matre gak tau diri Cuman cowok kan nyari uang Itu kan pasti ada yang pro ada yang kontra Komentar negatif pengaruh buat atas sendiri gimana sih? Sempat pernah frustasi gak gara-gara komen netizen? Pasti kan nyinyirnya segala macem Sempat subscribe gak? Apalagi semakin subscriber aku kan alhamdulillah thanks god ya Itu kenaikannya termasuk tercepat di Indonesia Oke Dan itu ya netizennya juga jadi termasuk paling cepat juga Yang hate nya juga Tapi gini rata-rata semua video aku 97% itu like Dan ya 2,5% unlike Dan walaupun 2,5% nya itu kalo dari 2,7 juta tuh ada ratusan ribu ya Yang tiap hari komen jelek mungkin Jadi mendingan kamu dengerin yang like aja deh Daripada kamu ngeladenin yang unlike gitu ya Walaupun unlike nya banget ratusan ribu Tapi gue punya puluhan juta ratusan juta yang mendukung gitu Jadi gue gak takut Sekarang kita kasih hadiah Atta ya Oke Ini hadiah Jadi sebetulnya kita pengen Atta disini kasih tutorial sama Google Google Gimana sih kalo bikin satu video unboxing gitu Betul Anggaplah ini produk gitu ya Kita gak ada yang tawisnya apa ya Ada sesuatu di dalamnya tapi jangan sebutin namanya kalo udah keliatan Jangan sebutin mereknya Jadi ini gue unboxing nih Ceritanya unboxing nih ceritanya lagi bikin vlog Itu kan biasanya ada editannya Oke 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 kita buka ya Oke Kotaknya sih bagus ya Net TV good outcome nya promo banget ya ini ya Oke kita buka ya Ini gue gak dikerjain nih Enggak Mudah-mudahan ya karena kita juga gak tau ya Set Wah Wah Apa banget gak nih Oke Bisa jadi Make up dong guys Ini maksudnya apa sih gue dikain Ini tutorial aja Tutorial aja Tutorial Siapa tau banyak orang yang pengen jadi youtuber nih Kira-kira kalo membahas kayak gini tuh mesti yang dibahas tuh apanya sih gitu Ya kebetulan gue memang yang belum pernah gue bikin adalah tutorial makeup ya Jadi ini pertama kalinya Ini ada yang bedak gitu lipstick semua Oh kalo bedak bisa ya Iya lah ini lipstick kapan gue pake gitu loh Ya harus lembut Beneran dipake loh Gue gak bisa Gue gak bisa Tapi kalo lebih tadi Shotnya gitu dipikirin Iya biasanya shotnya dari ininya Terus nanti yang diambil pertama terus sisi hiburannya dimana Karena gue malah bikin challenge misalnya gue makeupin kakak Jadi kan challenge dari celai motannya miring-miring lipsticknya disitu entertainmentnya Oke Kalo gue makeup sendiri ya lebih entertainment kalo gue gak makeup Jadi tentu harus diulik gimana ya angle apa yang kira-kira bisa dibikin story gitu supaya menarik ya Iya bikin story bikin seru dan penonton itu kan Ini kan dia bukan kayak tv ya yang bisa lama 1 jam 30 menit Youtube itu lebih dari 15 menit orang bosen Oke Watch type kebanyakan tuh 7 sampe 10 menit 3 sampe 10 menit Jadi gue gimana memanfaatkan 10 menit itu orang gak boleh cut dan dia nonton dari awal sampe abis Nah ini dia ini yang menarik nih Mungkin kita juga harus tau tipsnya Ata ya kan Gak mungkin semua orang tuh bisa ada ide terus Nah ini kalo lagi mentok atau pas lagi unboxing gini Ada tim atau memang ini semua Ata semua nih kalo orang misalnya Jadi aku itu tunggal sampe 700 ribu subscriber masih tunggal sendiri Ini edit sendiri Edit sendiri Video sendiri Nulis script sendiri Idea semua sendiri Tapi setelah 700 ribu aku ngambil tim ya Kenapa kalo engga ya gue di rumah sakit tipes ya Karena gue syutingnya stripping Oke Mungkin channel youtube yang paling banyak upload per tahun itu saya Alhamdulillah dan Masih diberikan kesehatan ya walaupun jadinya kurus gitu loh Pendek aja nih ta Coba Apa namanya tipsnya buat Mungkin di luar sana yang juga menjadi youtuber sukses gitu Biar gak mentok ide biar kreatif terus apa Sebenernya gini sih kita gak boleh malu belajar Gak boleh cepet puas dengan apapun yang kita udah bisa atau kita udah dapet Terus aja belajar Dan menurut gue gak boleh kenal kata lo lah Karena youtuber itu memang bukan kita tinggal duduk kita tinggal syuting Enggak kita memang harus semuanya nge-create sendiri Dari thumbnail dari judul dari kontennya dari karakter kitanya dan apa gamesnya atau vlognya atau isinya dan itu bukan hal yang mudah sih menurut saya Tapi kalo mereka mau mereka niat ada kesungguhan gue yakin mereka pasti semua bisa Asalkan jangan sampe tipes ya Jangan sampe tipes ya Baik terima kasih atas udah hadir di Good Afternoon Semakin sukses ya dengan karirnya ya Sukses juga buat acara ini ya Oke thank you Thank you Selamat datang